Tetap sebagian besar masih mungkin ke bank muamala, tapi juga kan harus diversifikasi risiko ya Pak. Tidak boleh, don't put your money in one bracket, don't put all of your egg in one bracket. Jangan taruh semuanya dalam satu keranjang. Jadi pastinya akan ada ke bank muamala, tetapi karena di daerah-daerah itu misalnya ada bank BPD, demikian juga ada bank korespondensi, pastinya akan tetap tersebar. Walaupun mungkin sebagian terbesar akan terkumpul di bank muamala, seperti itu. Baik, berikutnya terkait dengan rencana penerbitan sukuk oleh bank muamala. Kalau memang retail ini yang menjadi target, sebenarnya daya tarik untuk retail sendiri seperti apa sih? Ini kan juga terkait dengan prospek pendalaman pasar keuangan syariah. Iya, justru dengan adanya BPKH ini, kalau kemarin misalnya citra bank muamala sempat terpuruk atau turun sedikit, tetapi dengan adanya BPKH ini, saya yakin itu akan terkaterol naik. Jadi para investor sukuk itu memiliki satu keyakinan, who is the mother? Who is the mother of the company? Siapa ibunya? Kalau kemarin mungkin ibunya itu adalah IDB, nun jauh di sana, di Jeddah, sekarang ibunya itu adalah BPKH, yang mana uang jamaah haji ada di situ, demikian juga pengelolaan sebagian dana umroh juga ada di sana, itu akan menimbulkan satu trust yang lebih tinggi di kalangan para investor, investor sukuk ya Mbak ya. Dan itu juga menunjukkan bahwa dana hajinya aman loh, buktinya bahwa sukuknya itu dijual ke masyarakat umum dan tidak mempergunakan dana haji itu sendiri. Jadi ini akan satu strategi yang sangat bagus. Baik Pak Antonio, dengan adanya kerjasama ini dan juga kalau kita melihat ini ya sudah dalam era pemulihan ekonomi dan juga tadi Anda sampaikan memang teknologi yang menjadi tantangan ke depannya. Luang apa sih yang bisa dihasilkan mungkin di 2022 nanti untuk perbankan syariah? Jadi sekarang ini adalah after new normal ya. Jadi after new normal ini saya melihat bahwa semua sektor ekonomi sudah sangat bergeliat kembali, terutama dengan diturunkannya level PPKM, siswa sudah mulai masuk meskipun sebagian ada 50%, tapi sebagian besar sudah masuk lagi, kemudian juga ISN sudah masuk full, manufaktur juga sudah mulai bergerak. Satu-satunya sektor mungkin yang masih belum terbuka itu adalah sektor haji dan umroh. Nah tetapi saya melihat komunikasi Menteri Nuala Gerti Indonesia dan Menteri Agama cukup intens, diharapkan di awal 2022 haji dan umroh, terutama umroh dulu ya, itu sudah mulai bergerak lagi, dan di 2022 hajinya akan dibuka. Nah hal-hal yang lain seperti makanan juga berkembang pesat, kesehatan apalagi, dan saya melihat sektor properti pun sudah mulai mendapatkan momentumnya. Jadi sektor-sektor itulah mungkin yang harus dimasuki oleh Bang Muamalat, termasuk juga penguatan-penguatan secara internal. Misalnya bagaimana memastikan sukuk itu laku, kapitalnya masuk, bagaimana SDM-nya juga ditingkatkan, dan ini cukup mahal karena perlu training dan lain sebagainya. Teknologinya juga ini harus di-upgrade, demikian juga networknya juga harus dilebarkan, serta business focus. Jadi saya melihat ada lima hal, kapital, SDM, teknologi, network, dan business focus. Nah kalau saya ingin mahal ini dilakukan, insya Allah Bang Muamalat akan mendapatkan momentum yang sangat baik. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel Youtube kami, pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.